Yang saya muliakan semua orang tua saya Baik uwa saya atau Minda Palak kalau pasal Lampungnya Karena kami ini satu organ satu Lampung Jadi yang saya muliakan juga uwa-uwa saya ataupun indah balap Inaluni atau Bibi yang kalau kami bahas orangnya dan juga semua kakak-kakak saya ataupun Bibi saya yang terlepas hadir pada kesempatan ini dan juga tak lupa Bapak Ustadz Yudin yang saya muliakan pada kesempatan ini hadirin semuanya sebetulnya sejogjanya saya ini gimana ya kakakak cuma ini terpaksa karena rasanya kalau saya nggak langsung nggak abdul jadi saya mau ucapkan sendiri apa yang ada di hati saya wala Alhamdulillah terima kasih Seperti kita kaum umat beragama yaitu agama Islam Kita pajakkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada pagi hari ini yaitu bertempat tentang hari Jumat Kita semua masih diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hidayah, rahmat atau kinayahnya yaitu salah satunya yaitu kesehatan Waktu umur yang panjang Sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini Dan selanjutnya daripada itu salam dan salam Kita jumpa kita junjungan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW Yang mana senatiasa kita mengharapkan payung sefaatnya Baik di dunia Sampai di akhirat Amin Ya Allah Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian Yang telah sempat hadir Perlu diketahui bahwa mungkin dan semoga pada tanggal 13 nanti berteparan hari minggu Kami, saya dan istri Dan juga disini ada Kakanda Zubairi dan istri Dari sekitar dan juga ada Pak Omak dari Tarang Tinggi Yang insya Allah Akan berangkat menunaikan ibadah yaitu ibadah haji Jadi dalam hal ini Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian Sebelum saya menyampaikan isi hati saya Dengan keluarga dan jemaah Kanda Zubairi dan Pak Omak Terlebih dahulu Saya sekeluarga Mengucapkan terima kasih Yang sedalam-dalamnya Atas kehadiran Bapak-bapak, ibu-ibu Uak-uak saya Bibi-bibi saya Inabalak saya Binan saya Adik-adik saya Maupun Nakan-nakan Disini Sekali lagi Kami sekeluarga Dan juga mungkin ada Paditia kecil kemarin Yang mungkin dapat terlaksananya acara ini Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih Yang sebanyak-banyaknya Atas kehadiran pada kesempatan yang berbahagia ini Semoga apa yang telah Kita semua berbuat Akan mendapat Amalan kepada Oleh Allah SWT Bapak-bapak, ibu-ibu Hadirin sekalian Selain daripada itu Kami mengucapkan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Atas Kemampuan kami Dalam menerima Bapak-bapak, ibu-ibu Saudara-saudara Minak Muami Bayi yang dari dekat Maupun yang dari jauh Bayi yang dari lingkungan Kami mengucapkan Mohon maaf Apabila Kedatangan Minak Muami Semuanya Adik-adik saya semuanya Ataupun Orang tua saya Di sini Kami sekeluarga Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Selanjutnya Daripada itu Tadi telah saya lupa Bahwa hari Minggu nanti Kami akan Kami Dan Kandajubairi Dan Bapak-bapak Berakan Ke Ibadah suci Yaitu ke Mekah Kalau maaf Jadi dalam hal ini Bapak-bapak Ibu-ibu hadirin sekalian Khususnya Kami Mungkin Bersama Bapak-bapak Ibu-ibu Tinggal di sini Sudah hampir 29 tahun Kalau saya Mungkin Kalau Istri saya Sudah lahir Memang di sini Jadi dalam hal ini Bapak-bapak Ibu-ibu Hadirin tetangga Semuanya Yang telah sempat Mendengar Kami Menyampaikan Ucapan ini Kami Sekeluarga Mohon maaf Apabila Dalam hal Sekian tahun ini Ada Tiga laku kami Ataupun Ada perbuatan kami Ataupun Ada makanan Yang mungkin Kami makan Dari Tenaga Kiri kanan Ataupun Saudara-saudara Semuanya Kami Mohon maaf Dan kami Mohon relanya Dan selanjutnya Daripada itu Kami sekaligus Dalam Menjalankan Ibadah suci Nanti Berangkat ke Mekah Selain kami Mohon maaf Dan kami Mohon Dibuka kami Pemahat Kami Buka Memohonkan doa Agar kiranya Kami Beserta istri Karena Zubairi Berserta istri Bawa Berserta istri Dalam Menjalankan Ibadah ini Mendapat Mendapat Rahmat Mendapat Ridonya Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Dalam Kami menjalankan Baik Rukun Wajib Maupun Sunat-sunat lainnya Kami mohon Kepada Bapak-bapak Ibu-ibu Hadirin sekalian Minak Mohawi Yang Dari kampung Malku Sanak Pemili Yang datang Dari jauh Kami mohon doa Mohon doa Agar kiranya Dalam Kami menjalankan Ibadah ini Yaitu Tadi Mendapat Ridonya Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Kami bisa Menjalankan Apa yang Telah diperintahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Daripada itu Kami juga Mungkin Perjalanan Lebih Kurang Empat puluh Hari Tentu Waktu yang Mungkin Sangat Lama Dan Aman Lama Jadi Kalau Hal ini Kami Sekeluarga Khususnya Saya Menitipkan Keluarga Anak-Anak Anak-Anak Saya Maupun Yang lainnya Saya Makanya Berasa Itu saja Itu saja yang Bisa Saya Sampaikan Pada Intinya Saya Mohon Maaf Kami Kami Jadi Sekaligus Sekaligus Kami Mohon Doa Dan Mohon Mohon maaf Dan Mohon doanya Saya Mati Mati